Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kajian kali ini Karena atas permintaan dari sahabat subscriber Mas Nugroho Yang meminta kajian tentang hukum mendatangi perdukunan Maka dalam tayangan ini kami akan Membahas tentang kajian-kajian hukum tentang perdukunan Sebelum kami membahasnya Tak lupa kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada para sahabat subscriber Para sahabat yang tidak subscriber Yang mengikuti kajian ini Semoga Allah SWT membalas kebaikan para sahabatku semua Para sahabatku rahimahkumullah Sebagian masyarakat di Indonesia ini Masih mempercayai dunia perdukunan Halih-halih berobat ke dokter Mereka justru berkonsultasi kepada orang yang dianggap sakti Dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis Tidak saja untuk berobat Bagi mereka Dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup Dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-islam Atau sebelum islam Dalam bahasa dukun Arab Diistilahkan dengan kahanah Yang diartikan Menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya Atau hal-hal goib Orang yang melakukan praktik perdukunan ini Dinamakan kahin Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf Kendhati Kita sama-sama haram untuk mempercayainya Menurut Imam An-Nawawi Kahin adalah orang yang dianggap sakti Karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi Dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya Seorang dukun Ini biasanya mengklaim Bisa memperbantukan jin Atau khoddam Untuk melancarkan aksinya Sementara arraf Ini adalah orang yang dianggap sakti Karena mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri Istrinya misalnya dicuri Atau sesuatu yang hilang Dan hal-hal semacamnya Itu di dalam syarah sahih muslim Imam An-Nawawi Lebih detail lagi Al-Qadiyyat membagi dukun atau kahin ini menjadi tiga jenis Yang pertama Orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu Atau khoddam berupa jin Yang bertugas mencuri dengan perbincangan malaikat tentang perkara gaib Semisal suratan takdir manusia Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus Yang kedua Orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal Seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri Model yang kedua ini bisa benar dan juga bisa bohong Tapi kita dilarang untuk mempercayainya Walaupun itu benar Dukun seperti ini masih banyak ditemukan Yang ketiga Ahli Nujum Jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi banyak berdustanya Termasuk jenis yang ketiga ini adalah Arraf Ahli perbintangan Ramal Sana Sini Itu ada di dalam kitab Al-Kawakibudderiyah Bisharhil Jawahiril Barzanjiyah Fimawridil Khairil Bariyah Setelah merinci pembagian dukun di atas para sahabatku rahimahumullah Al-Qadiyyat menegaskan semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat Dan kita haram untuk mempercayainya Dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun Salah satunya adalah sabda beliau Man ata'arrafan Fasa'alahu ansya'in lam tukballahu salatu arba'in alaylah Barang siapa yang mendatangi seorang peramal Dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara Maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi dengan seorang dukun Tidak akan mendapatkan pahala salatnya selama 40 hari Status salatnya tetap sah Sehingga tidak ada kewajiban mengkodok Seperti orang yang salat di tempat hasil gosob Salatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala ibadahnya Maksudnya berkonsultasi Kalau datang ke dukun peramal mau hutang Mau ngutang ya gak apa-apa Datang ke dukun ke peramal Mau membeli kelapa ya gak apa-apa Maksudnya ini berkonsultasi tentang hal-hal gaib Di dalam hadis lain Nabi menyampaikan orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal Kemudian mempercaya ucapannya Maka ia telah dianggap kafir Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukan ramal Dan dia membenarkan ucapannya Maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad Hadis riba Imam Ahmad Berangkat dari hadis di atas Sheikh Abdurrahman Al-Munawi mengatakan Jika seseorang meyakini seorang dukun Mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun Maka orang tersebut dianggap kafir Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun Tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin Yang telah mencuri dengar dari malaikat Ya maka tidak kafir Hanya saja jenis dukun yang bisa memperbantukan jin Untuk mencuri dengar informasi dari malaikat Itu sudah tidak ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW Seperti yang kami sampaikan di atas Pada prinsipnya para sahabatku Tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib Kecuali Allah SWT Sebab itu Jika ada orang yang mengaku sakti Dan bisa mengetahui hal-hal gaib Maka itu perlu dipertanyakan Kendati demikian Allah itu juga telah memberi kemampuan Kepada orang-orang khusus Untuk mengetahui sebagian perkara gaib Seperti para Nabi melalui wahyu Atau orang-orang saleh melalui ilham Di dalam Al-Quran disebutkan Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun Tentang gaib itu Kecuali kepada Rasul yang dirilainya Maka sesungguhnya dia mengadakan Penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Surat Ad-Jin ayat 26-27 Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan Ayat ini menegaskan bahwa Hanya Allah SWT Yang bisa mengetahui hal-hal gaib Kecuali orang-orang yang dia kehendaki Seperti para Nabi melalui wahyu Atau orang yang saleh melalui ilham Itu di dalam tafsirnya Imam At-Tabari Kesimpulannya para sahabatku rahimahkumullah Sebagai muslim Kita haram mempercayai dukun Leneh, keperewangan dan lain-lain Karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib Maka perlu dicermati terlebih dahulu keperibadiannya Apakah dia orang saleh Orang yang ahli ibadah Ahli zikir Atau memang orang biasa yang punya kepentingan tertentu Pengen numpuk-numpuk dunia Ingin mencari untung dunia Rumahnya mewah, mobilnya bagus Kalau orang seperti itu Ngaku-ngaku melihat hal gaib Perlu dipertanyakan Maka penting juga dicatat Tidak semua orang saleh Itu juga bisa mendapatkan ilham Wallahu'alam Dan kami akan membahas Lebih lanjut tentang Pesulap Atau perdukuran Dalam Kajian atau episode mendatang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton